Perhitungan LDR itu kan kita sesuai laporan ya setiap bulan mungkin pada tanggal 30 pas segitu. Tetapi memang Paninbank ini juga aktif di treasury divisionnya yaitu mengenai pengelolaan pendanaan. Karena kalau dananya itu kita ambil dengan bunga yang tinggi lalu penyalurannya tidak cepat ya karena permintaan kredit menurun ataupun banyak kredit yang belum terpakai maka kelihatan seolah-olah LDR kita kan tinggi. Namun demikian buat Paninbank kami beruntung ya karena sudah beroperasi 48 tahun sehingga rating kami juga double A. Jadi pendanaan itu selain dana pihak ketiga likuiditas kami juga ditunjang juga dengan modal yang cukup. Dan juga dengan capital adequacy ratio yang masih 23%. Kalau likuiditas kami juga bisa memiliki opsi dengan menerbitkan sub debt, menerbitkan MTN dan obligasi-obligasi yang jangka waktunya juga cukup lumayan. Ada rencana untuk menerbitkan obligasi MTN di tahun ini Bu? Ya ada. Ada total berapa kira-kira Bu? Ya buat kami, kami sudah mendapatkan izin. Jadi terutama kan kita harus melaporkan itu di dalam bisnis plan kami kepada OJK. Dan setelah itu kami mendapatkan izin lalu kami boleh ke pasar kapan saja yang kami anggap bunganya cukup menarik buat kami. Misalnya tahun ini kalau kita perlu satu setengah sampai tiga triliun kami masih bisa menerbitkan itu. Tapi kita menunggu waktu yang tepat artinya karena kita juga kan setiap dana yang ada di kita itu ada biayanya. Biaya regulasi juga ada. Oke jadi dengan data LDR yang di atas 110 ini dilihat dengan berbagai macam cara dari sisi likuiditas yang dimiliki oleh Pak Mali masih cukup bisa terjaga begitu ya di 110 ini. Ya karena LDR tidak memasukkan juga unsur modal dan juga capital adequacy ratio kami masih 23 persen. Jadi jauh di atas rata-rata. Terima kasih telah menonton!